Hai Youtubers! Ikan adalah salah satu hewan berdarah dingin yang hidup di air dan bernafas dengan insang yang merupakan kelompok vertebrata paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27 ribu di seluruh dunia. Selama ini, banyak orang di dunia yang bergantung pada ikan atau produk yang terbuat dari ikan untuk makanan dan sebagai mata pencaharian ekonomi. Akan tetapi, beberapa dari spesies ikan memiliki hal yang lebih mengerikan dan juga menakutkan. Bahkan, beberapa diantaranya berhasil menyerang manusia dan memberikan dosis racun yang sangat berbahaya. Dari semua jenis ikan yang ada di dunia, ada beberapa diantaranya yang diketahui paling berbahaya. Dan berikut daftar ikan paling berbahaya yang harus dihindari ketika kita sedang berenang di laut atau di sungai. Stargazer Stargazer adalah ikan persiform yang memiliki mata di atas kepala mereka dan ditemukan di seluruh dunia di perairan asin dangkal dan dalam. Selain mata yang dipasang di atas, ikan satu ini juga memiliki mulut besar yang menghadap ke atas di kepalanya yang besar. Kebiasaan pada ikan ini adalah mengubur diri di pasir dan melompat ke atas untuk menyergap mangsanya. Beberapa spesies memiliki umpan berbentuk cacing yang tumbuh dari dasar mulut mereka yang dapat mereka goyangkan untuk menarik perhatian mangsanya. Diketahui bahwa ikan berbahaya satu ini memiliki panjang mulai dari 18 hingga 90 cm. Stargazer sendiri termasuk salah satu ikan yang berbisa dan memiliki dua duri berbisa besar yang terletak di belakang operator mereka, serta di atas sirip dadanya. Selain itu, ikan Stargazer ternyata juga merupakan ikan yang lesat rasanya dan racun pada ikan ini tidak akan berfungsi saat dimakan. Piranha Piranha yang juga disebut sebagai karibia atau piraya adalah salah satu dari 60 spesies ikan karnivora bergigi tajam yang hidup di sungai dan danau di wilayah Amerika Selatan. Kebanyakan spesies piranha tidak pernah tumbuh lebih besar dari 60 cm dan warnanya bervariasi dengan bagian bawah orange hingga hampir seluruhnya hitam. Ikan-ikan umum ini memiliki rahang yang kuat dengan gigi segitiga yang tajam yang terlihat seperti gunting. Sejauh ini, yang paling terkenal dari spesies ikan ini adalah piranha perut merah dengan rahang terkuat dan gigi paling tajam dari semuanya. Piranha perut merah lebih menyukai mangsa yang ukurannya hanya sedikit lebih besar dari dirinya atau lebih kecil. Namun, sebagian besar spesies piranha tidak pernah membunuh hewan besar dan serangan piranha terhadap manusia jarang sekali terjadi. Pasalnya, kekuatan gigitan ikan ini sekitar 25 hingga 30 kali dari berat badannya. Diketahui bahwa piranha akan makan ikan atau jenis biji-bijian sekitar sungai tempatnya tinggal. Namun, jika ikan satu ini sangat lapar, maka mereka akan dapat memangsa apapun yang ada di depannya. Flamboyan Cuttlefish Flamboyan Cuttlefish atau juga dikenal sebagai sotong flamboyan adalah spesies sotong yang hidup di pereran tropis Indo-Pasifik di wilayah Australia Utara serta banyak pulau di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Daging pada cumi berwarna-warni ini mengandung asam yang sangat unik sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sebuah laporan mengatakan bahwa jaringan otot yang dimiliki oleh sotong flamboyan ini sangat beracun. Penelitian oleh Mark Norman dengan Museum Victoria di Melbourne, Victoria, Australia telah menunjukkan bahwa racunnya sama mematikannya dengan sesama Cepalopoda, yaitu gurita cincin biru. Sotong flamboyan sendiri telah tercatat hidup di pasir dan lumpur di pereran dangkal pada kedalaman 3-86 meter. Selain itu, spesies ini juga sangat aktif pada siang hari dan memangsa ikan dan krustasea. Diketahui bahwa spesies satu ini menggunakan kamuflase yang kompleks dan beragam untuk mengintai mangsanya. Titan Tigerfish Tigerfish titan atau tigerfish raksasa yang memiliki nama ilmiah Balistoides veridescens adalah spesies tigerfish besar yang ditemukan di Laguna dan diterumbu karang hingga kedalaman 50 meter di sebagian besar Indo-Pasifik. Dengan panjang hingga 75 cm, ini adalah spesies tigerfish terbesar yang pernah diketahui. Tigerfish titan sendiri adalah diurnal dan soliter yang memakan bulu babi, molusca, krustasea, cacing, tabung, dan juga karang. Meskipun gigitan pada ikan ini tidak berbisa, namun gigi yang kuat pada ikan ini dapat menyebabkan cedera yang cukup serius. Spesies ikan satu ini ditandai dengan garis-garis memanjang dan gigi seperti belati yang menonjol saat mulutnya ditutup. Diketahui bahwa ikan ini memiliki duri yang tajam pada penutup insangnya yang dapat melukai orang yang ceroboh saat memegang ikan tersebut. Lionfish Lionfish atau terois merupakan salah satu ikan yang terkenal karena duri siripnya yang berbisa yang mampu menghasilkan luka tusuk yang menyakitkan. Ikan satu ini memiliki sirip dada yang membesar dan duri sirip punggung yang memanjang. Saat diganggu, ikan ini akan menyebarkan dan memperlihatkan siripnya dan akan menyerang dengan duri punggungnya. Salah satu spesies yang paling terkenal dari ikan ini adalah ikan singa merah yang memiliki nama ilmiap Pterois folitans. Diketahui bahwa ikan satu ini bergaris dengan merah, coklat, dan putih serta dapat tumbuh hingga 30 cm panjangnya. Diketahui bahwa ikan ini mengandalkan kamuflase dan refleks secepat kilat untuk menangkap mangsanya, terutama ikan dan udang. Jika manusia disengat oleh ikan ini, hal tersebut tidak akan berakibat fatal, namun akan sangat menyakitkan dan dapat menyebabkan mual dan kesulitan bernafas. Ikan Pari Ikan Pari adalah ikan bertulang rawan yang berkerabat dekat dengan ikan hiu dan biasa ditemukan di periran laut tropis dan subtropis pesisir di seluruh dunia. Beberapa spesies bahkan bisa ditemukan di lautan beriklim hangat dan juga ditemukan di laut dalam. Salah satu yang paling berbahaya dari spesies ikan ini adalah Pari Manta atau juga dikenal dengan nama Pari Setan. Dengan bentuk pipi yang lebih lebar dari panjangnya, Pari Manta memiliki sirip dada yang membesar dan terlihat seperti sayap. Pari Manta sendiri memiliki ekor pendek seperti cambuk yang dapat menyengat. Diketahui bahwa ikan ini mampu tumbuh hingga 60 cm dan merupakan salah satu ikan paling berbahaya di dunia. Hal ini disebabkan oleh ekor mereka yang diketahui memiliki racun yang mematikan. Ikan Buntal Puffer yang juga disebut Swellfish atau ikan buntal adalah salah satu spesies ikan yang terkenal karena kemampuannya ketika diganggu untuk mengembang menjadi berbentuk bola. Puffers atau ikan buntal sendiri dapat ditemukan di daerah hangat dan beriklim sedang di seluruh dunia, terutama di laut yang juga di air payau atau air tawar. Mereka memiliki kulit yang keras, biasanya berduri dan gigi menyatu yang membentuk struktur seperti paruh dengan belahan di tengah setiap rahang. Diketahui bahwa ikan satu ini dapat tumbuh panjang hingga 90 cm, tetapi kebanyakan memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Ikan satu ini diketahui berbahaya karena memiliki sat yang sangat beracun yang disebut tetrodotoksin, yang terletak di hati, ovarium, usus, dan kulitnya. Racun tetrodotoksin sendiri akan mempengaruhi otak korban dan dapat menyebabkan kelemahan, kelumpuhan, dan juga kematian. Lele Raksasa Gonch Catfish Gonch catfish atau lele setan raksasa adalah spesies lele yang sangat besar yang dapat mencapai panjang hingga 2 meter. Pesies ini dikenal dengan banyak nama dan ikan ini dikenal sebagai gonch dalam bahasa Hindi dan Punjabi. Ikan satu ini ditemukan di sungai-sungai besar di anak benua India, termasuk sungai-sungai dengan arus cepat, terutama di kolam-kolam yang lebih dalam di dekat arus yang lebih cepat, tetapi tidak pernah di sungai-sungai kecil. Meskipun masih melimpah, spesies ini dianggap rentan dalam daftar merah IUCN karena pemanenan spesies yang berlebihan dan tidak berkelanjutan. Proyek pembangkit listrik tenaga air seperti yang ada di sungai Indravati dapat mempengaruhi habitat spesies dan berdampak buruk terhadap kelangsungan ikan tersebut. Dengan ukurannya yang sangat besar, ikan ini termasuk dalam salah satu ikan paling berbahaya di dunia. Pasalnya, ikan satu ini tidak hanya memiliki badan yang besar, tetapi juga memiliki gigi yang sangat tajam dan suka dengan daging manusia. Barakuda Barakuda adalah salah satu ikan besar, pemangsa, dan bersiripari yang dikenal karena penampilannya yang menakutkan dan berperilaku yang ganas. Barakuda sendiri adalah ikan air asin yang biasa ditemukan di lautan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Mulai dari perbatasan timur samudera Atlantik hingga Laut Merah, di perbatasan barat Laut Karibia, dan di daerah tropis samudera Pasifik. Ikan barakuda tinggal di dekat bagian atas air dan di dekat dengan terumbu karang dan rumput laut. Diketahui bahwa ikan ini sangat berbahaya karena memiliki gigi yang sangat tajam yang mampu mengoyak tubuh mangsanya. Selain itu, ikan satu ini juga sangat berbahaya bagi para perenang karena ikan ini akan menganggap para perenang sebagai predator besar. Diketahui bahwa banyak para perenang yang telah digigit oleh ikan satu ini. Barakuda besar sendiri dapat ditemui di perairan dangkal yang berlumpur dan ikan ini mengira bahwa benda-benda yang berkilauan dan bersinar sebagai mangsanya. Sebuah laporan mengatakan bahwa ada seekor barakuda yang melompat keluar dari air dan melukai seorang pembuat kayak. Ikan Botanakasur The Ocean Surgery atau ikan botanakasur yang memiliki nama ilmiah Acanthurus bahianus adalah salah satu ikan tropis yang dikenal hidup di terumbu karang di wilayah samudera Atlantik. Diketahui bahwa ikan ini dapat dikonsumsi oleh kebanyakan manusia. Ikan satu ini ditandai dengan warna pucat hingga gelap di sekitaran mata dan kuning muda di bagian tubuhnya. Sebagian besar jenis ikan ini memiliki tanda biru atau putih pada sirip punggung, sirip dubur, dan sirip ekor, serta pita pucat terkadang terlihat di pangkal ekornya. Diketahui bahwa ikan ini dicatat memiliki panjang hingga 38 cm atau 15 inci. Selain itu, ikan ini juga memiliki 9 duri pada sirip punggung mereka, dan sirip dubur mereka hanya memiliki 3 duri. Terima kasih telah menonton!